Intro Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote Pertemu lagi bersama saya Boda Azharin Isak dalam program Juru Bicara Intro Pemirsa pada awal tahun 2022 perekonomian dunia mengalami tren pemulihan Namun di tengah terkendalinya pandemi COVID-19 ini muncul beberapa hal yang menjadi salah satu penyebab untuk menahan keberlanjutan dari pemulihan perekonomian dunia tersebut Ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang bereskalasi secara cepat menjadi sumber risiko yang berdampak pada disrupsi sisi suplai yang kemudian mendorong pada peningkatan inflasi global dan lonjakan harga komoditas tak terkecuali pada sektor energi Dan Pemirsa untuk mengetahui sejauh ini seperti apa kondisi dari ketersediaan energi dan bagaimana pemerintah mengawal agar subsidi energi tersebut tempat sasaran Kita akan bahas dalam dialog jurubicara kali ini Kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Usman Kansol Assalamualaikum Pak Dirjen Waalaikumsalam Baik Pak Dirjen ini pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja Pak Dirjen tapi juga pada ketersediaan dari sektor energi Dan untuk di awal ini mungkin kita bisa bahas dulu Pak Kira-kira saat ini bagaimana kondisi atau ketersediaan dari sektor energi itu sendiri Pak Ya, jadi kalau kita perhatikan ya sekarang ini ada gangguan Gangguan pasokan energi Ya faktor utamanya sebetulnya adalah perang Rusia-Ukraina Kita tahu bahwa Rusia adalah satu negara yang memasok energi cukup besar Terutama buat Eropa Tetapi juga karena perang itu jalur distribusi energi ini juga terganggu Sehingga pasokan energi kita ini mengalami gangguan karena perang Rusia-Ukraina tersebut Nah yang kedua ada faktor pandemi Faktor pandemi ini kan membuat keterbatasan-keterbatasan dalam pergerakan Ya termasuk dalam pasokan ataupun distribusi energi Tetapi memang pandemi ini juga membawa dampak positif terhadap energi Ya karena terjadi penghematan dalam penggunaan energi Karena adanya keterbatasan pergerakan tadi itu Misalnya from home ini kan akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor misalnya Dan yang ketiga sebetulnya ini adalah momentum Ya kesempatan bagi kita untuk mulai serius Ya memikirkan peralihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan Ya karena dunia sepakat untuk mencapai atau menuju net zero emission Di Indonesia sendiri kalau kita lihat pada dasarnya ketersediaan energi itu relatif Mencukupi Mencukupi tetapi memang untuk sampai ke masyarakat Supaya terjangkau ini harus ada subsidi-subsidi yang kita berikan Cuma ini dilematisnya ketika subsidi terus kita berikan Maka APBN bisa istilahnya jebol begitu kan Nah karena itu pemerintah harus betul-betul Ya betul-betul mengatur yang membuat kebijakan subsidi energi ini Supaya tepat sasaran Ini ada contohnya misalnya Per Juli 2022 untuk solar CN48 atau biosolar B30 Kita menjualnya, Pertamina menjualnya dengan harga Rp5.150 per liter Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp18.150 Jadi untuk setiap liter pemerintah menyubsidi sebesar Rp13.000 Contoh lain Pertalite Dengan harga jual masih Rp7.650 per liter Sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp17.200 Nah sehingga untuk setiap liter Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah Itu Rp9.550 per liter Nah coba bayangkan kalau ini terus-menerus terjadi Dan terjadi pada jenis bahan bakar lainnya Maka APBN kita mungkin pada satu titik Tidak bisa menanggulanginya Nah karena itu sekali lagi Subsidi energi harus tepat sasaran Nah kemarin sendiri kan Pertamina Sudah menaikkan harga misalnya Pertamax Turbo Kemudian juga Pertamina Dex Kemudian juga Dex Dex Light Nah kalau kita bandingkan dengan harga di pom bensin lain Yang bukan Pertamina ini harganya sudah di atas itu Tetapi kita mencoba menahan laju atau kenaikan harga dengan subsidi tersebut Tetapi di sisi lain ya kita harus betul-betul Di satu sisi menjaga daya beli masyarakat Tetapi di sisi lain bagaimana subsidi ini Tepat sasaran Nah kira-kira itu yang akan dan terus dilakukan oleh pemerintah Ya mudah-mudahan saja Perang segera berakhir Ya pandemi sebelumnya sudah menunjukkan tanda perbaikan Ya baik tentunya Pak Dirjen dengan yang disampaikan tadi APBN tidak selamanya mampu mensubsidi begitu Pak ya Salah satu dalam bentuk BBM tersebut Lalu kira-kira Pak sejauh ini Apa yang menjadi tantangan atau hambatan pemerintah Dalam energi ini kepada masyarakat Agar tempat sasaran Pak Kira-kira hal apa yang menjadi hambatan besar Yang memang menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia saat ini Pak Dirjen Ya tadi kita singgung soal APBN APBN 2022 itu sebagai shock absorber Itu juga diimplementasikan dalam menjaga harga energi domestik Agar tetap stabil Melalui alokasi subsidi energi dan kompensasi yang mencapai 502,4 triliun rupiah Nah subsidi ini memang diberikan sekali lagi untuk menjaga stabilitas harga Kemudian melindungi daya beli masyarakat Serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca COVID Karena memang energi itu adalah kebutuhan pokok Kebutuhan vital bagi pemulihan ekonomi Tetapi memang tantangannya adalah tadi itu Bagaimana subsidi ini tepat sasaran Yang kedua bagaimana mengedukasi masyarakat Karena begini kalau kita lihat ya subsidi BBM ini Atau BBM ini kan di sebagian besar dikonsumsi oleh orang-orang mampu Atau katakanlah orang-orang kaya Karena asumsinya ketika orang memiliki mobil maka dia termasuk orang mampu Nah ini yang harus kita jaga Harus kita jaga supaya tepat sasaran Artinya subsidi itu tidak lari ke orang-orang yang sebetulnya mampu Tetapi lari ke orang-orang yang memang tidak mampu Misalnya tadi biosolar Giosolar itu kan dipakai barangkali oleh nelayan Misalnya begitu Ini kan harus kita subsidi Dan subsidinya ini yang betul itu kan subsidinya sebetulnya ke orang Ya ke orang bukan ke barang Ya bukan ke barang Nah karena itu kita harus menerapkan ya Menerapkan berbagai skema agar subsidi tepat sasaran Nah contohnya begini Pertamina itu mengatakan bahwa 60% masyarakat yang menggunakan BBM adalah orang kaya Ya orang mampu begitu Nah artinya apa? Subsidi itu tidak tepat sasaran ya Karena itu harus tepat sasaran Dan masyarakat mestinya juga memahami ini Ya memahami bahwa kenaikan atau penaikan harga bahan bakar minyak ini Ini adalah karena faktor-faktor yang bersifat eksternal Terutama perang tadi itu Nah ini tantangannya jadi bagaimana subsidi tepat sasaran dan mengedukasi masyarakat Ya misalnya termasuk mengedukasi juga agar masyarakat berhemat Ya berhemat dalam penggunaan energi Baik tentunya dengan cara benar-benar menata bagaimana subsidi energi ini kepada masyarakat Kita juga bisa mendukung pelaksanaan dari pemulihan perekonomian dunia Dan Pak Dirjen tadi juga menyebutkan Pertamina melakukan berbagai cara agar subsidi ini tetap tepat sasaran Dan setelah ini Pak Dirjen mungkin kita akan lebih dalam lagi membahas seperti apa strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait Untuk dapat mensubsidi energi ini agar tepat sasaran Namun kita akan jeda pariwara dulu Pemirsa tetap di program Juru Bicara